Setelah Israel dibawa ke mahkamah internasional dengan tuduhan genosida di jalur Gaza, semua orang jelas mengira kalau serangan Israel akan berhenti setelah masuk tahun 2024. Sayangnya, Israel malah menjadi-jadi. Dengan backingan Amerika Serikat, Israel dinyatakan tidak akan tunduk pada mahkamah internasional dan tetap akan melanjutkan pendudukan Israel di Palestina. Sikap tidak patuh yang diperlihatkan Israel ini membuat konflik di Timur Tengah tersebut makin panas. Salah satu buktinya adalah eskalasi yang terus terjadi antara Israel dengan Hezbollah dari Lebanon, di mana Israel juga sudah mulai membombardir Lebanon Selatan yang menjadi markas Hezbollah. Dalam konflik antar kedua belah pihak, tidak jarang senjata Israel yang disita dan dihancurkan Hezbollah. Hari ini, mari kita berfokus pada hal tersebut untuk melihat kerugian yang telah diterima Israel dari konflik melawan Hezbollah. Sejak serangan darat dari Israel dimulai, Israel tampil garang dengan memperlihatkan alutsista tercanggih mereka seperti tank Merkava. Namun tentu saja, bukan cuma Israel yang memiliki senjata canggih. Karena buktinya, tank Merkava 4 malah hancur di tangan Hezbollah. Dari rekaman yang beredar, tank ini menjadi sasaran empuk setelah ditembak menggunakan rudal anti-tank terpandu Almas, yang merupakan pabrikan Iran. Kejadian tadi bahkan bukan satu-satunya di mana Israel harus kehilangan tank, karena dari klaim Hezbollah, mereka bahkan berhasil menyerang 120 tank milik Israel. Kerugian ini jelas sangat besar, karena harga satu tank Merkava ini mencapai 3,5 juta USD atau 54,8 miliar rupiah untuk penggunaan dalam negeri. Kemudian mencapai 10 juta USD atau 156 miliar rupiah bila dijual ke negara lain. Harga dari Merkava 4 ini memang fantastis, namun speknya tidak main-main. Dalam spesifikasi berkendara, tank ini bisa mencapai kecepatan 64 km per jam dengan daya jelajah mencapai 500 km. Persenjataannya juga jadi salah satu yang paling lengkap. Senjata utamanya adalah 120 mm MG 2533 Smoothbore Gun yang mampu menembakkan segala jenis amunisi. Kemudian senjata sekundernya mulai dari senapan mesin ukuran 12,7 mm dan 7,62 mm. Lalu ada mortar 60 mm, pelontar granat dan juga rangkaian bom asap. Nah, meski memiliki spek yang bisa diandalkan dalam serangan, nyatanya Merkava 4 masih sulit bertahan dari serangan rudal anti-tank canggih seperti yang kita lihat tadi. Kalau tadi tank, sekarang ada kendaraan lapis baja Aksarit. Kendaraan lapis baja ini merupakan alutsista asli Israel yang telah diproduksi sejak tahun 1998. Aksarit adalah salah satu pengangkut infanteri lapis baja andalan Israel yang mampu menjelajah hingga 600 km dengan kecepatan 60 km per jam. Kendaraan ini juga sudah dilengkapi persenjataan seperti senapan mesin ukuran 7,62 mm. Nah, sayangnya, meski menjadi andalan Israel, alutsista ini tidak bisa menahan gempuran serangan Hezbollah. Dari pernyataan Hezbollah dan apa yang diberitakan, mereka berhasil menyerang dan menghancurkan Aksarit dan beberapa kendaraan lapis baja lainnya dalam sebuah konvoy di dataran tinggi Galili, Israel Utara. Serangan ini dilancarkan oleh Hezbollah menggunakan rudal berpemandu pada November 2023 kemarin. Untuk merespon serangan tersebut, militer Israel menyerang menggunakan rudal amunisi fosfor dan juga mengirim helikopter untuk menyerang pos penjagaan milik Hezbollah. Selain menghancurkan tank Merkava milik Israel, Hezbollah juga melakukan penangkapan drone. Salah satunya terjadi pada drone canggih Israel yang bernama Skylark. Dari video yang beredar dan klaim yang dilakukan Hezbollah, drone yang didapatkan oleh mereka ini dalam keadaan baik karena mereka tidak menyerang drone tersebut, namun menangkapnya dengan mencegat jalur penerbangannya saat berada di kawasan udara Lebanon. Penangkapan ini terjadi pada 10 Februari 2024 kemarin. Kondisi baik dari Skylark yang didapatkan Hezbollah ini memungkinkan mereka untuk melakukan ekstrak data bahkan pembuatan ulang teknologi Skylark dengan bantuan Iran. Sebuah keuntungan besar jika Hezbollah berhasil melakukan reverse engineering pada Skylark karena kemampuan drone intai ini sangatlah mumpuni. Dari apa yang diketahui, Skylark memiliki kemampuan terbang mencapai 18 jam, ketinggian maksimalnya 3,7 km dengan daya jelajah 120 km. Dalam menjalankan operasi militer, Skylark mampu melakukan scan di area dengan luas mencapai 10 km dalam waktu yang singkat. Masih dari jajaran drone, sekarang ada drone Hermes 450. Kalau Skylark tadi berhasil didapatkan dengan kondisi masih sempurna, Hermes 450 ini memiliki nasib berbeda karena dihancurkan menjadi berkeping-keping. Dari video yang beredar, Hermes 450 diketahui terkena rudal anti-drone model 358 pada November kemarin saat terbang di wilayah Lebanon Selatan. Setelah jatuhnya Hermes 450, pihak militer Israel merespon kalau Hermes 450 mereka tidak ditembak jatuh, melainkan mendarat di sebuah tanah lapang. Yah, memang sudah lumrah kalau Israel tidak ingin mengakui kekalahan mereka. Apalagi Hermes 450 ini dikenal dengan spek yang patut diacungi jempol. Dari spesifikasi yang diketahui, kecepatan dari Hermes 450 bisa mencapai 176 km per jam. Daya jelajahnya mencapai 300 km. Ketinggian maksimumnya di angka 5,5 km dengan daya tahan penerbangan mencapai 17 jam. Untuk perannya sendiri, Hermes 450 adalah drone canggih yang bisa memenuhi beragam peran. Mulai dari menjadi drone intai, drone pengawasan, hingga menjadi drone komunikasi bergantung dengan perlengkapan yang disematkan. Selain menargetkan alutsista seperti tank dan juga drone, Hezbollah juga menyerang beberapa bangunan vital yang dimiliki oleh Israel, seperti sistem radar dan stasiun komunikasi pengawasan. Dalam beragam rekaman yang beredar, terlihat kalau Hezbollah berhasil menghancurkan bangunan yang memuat sistem radar Israel. Beberapa fasilitas serupa yang dihancurkan oleh Hezbollah memang berada di dalam jangkauan serangan mereka. Karena radar memang dihususkan untuk mengintai kota-kota Lebanon Selatan yang menjadi tempat markas Hezbollah seperti kota Nakora. Penyerangan terhadap sistem radar dan stasiun komunikasi pengawasan Israel ini sebenarnya mencoreng nama besar Israel karena amunisi yang digunakan adalah rudal anti-tank terpandu Almas. Nah, rudal anti-tank terpandu Almas ini ternyata hasil dari reverse engineering yang dilakukan oleh Iran setelah meneliti rudal anti-tank terpandu milik Israel yaitu spy. Jadi bisa dibilang serangan ini bentuk senjata makan tuan. Sejak eskalasi konflik antar kedua belah pihak terus meningkat, Israel sepertinya menjadi pihak yang tidak diuntungkan. Dalam rangkaian serangan terbaru, Hezbollah tampil garang dengan mampu menembahkan lebih dari 100 roket dalam 24 jam yang memperlihatkan persediaan persenjataan mereka bisa diandalkan. Di lain pihak, Israel malah kehilangan supplier senjatanya karena negara seperti Belanda, Belgia, Jepang, Italia, dan Spanyol telah menyatakan sikap bahwa akan menghentikan bantuan persenjataan pada Israel. Hmm, apakah ini tanda-tanda kalau konflik di Timur Tengah tersebut akan segera berakhir? Terima kasih telah menonton!